Intro Selamat pagi para pendengar pencinta renungan harian Provinsi MSC Indonesia Hari ini tanggal 25 Januari, Kereja merayakan Pesta Pertobatan Santo Paulus Saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan orang karena alasan tertentu akan mengalami perubahan dalam kehidupannya Beberapa kali saya menemukan terjadinya perubahan dalam diri saya sendiri, dalam hidup saya sendiri Tentang cara memandang hidup, cara memandang tugas-tugas yang diberikan Atau juga cara memandang panggilan hidup yang saya jalani Hal serupa juga saya lihat dalam diri banyak orang Entah itu dalam diri para konfrater saya Dalam diri teman-teman sekolah saya Atau dalam diri para frater yang saya bina selama ini Perubahan itu membutuhkan waktu yang tidak singkat Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun Perubahan itu membutuhkan perjuangan Kadang kita harus berjumpa dengan rasa putus asa dan mau menyerah Dan di antara pelbagai perdebatan, perasaan, dan pikiran Biasanya Tuhan hadir untuk memberikan terang Memberikan jalan bagi kita Agar apa yang menjadi cita-cita hidup kita bisa tercapai Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Dalam perayaan Ekaristi pada hari ini Kita bermenung bersama tentang arti suatu perubahan hidup Saulus mengalami perubahan dalam hidupnya Setelah Tuhan menampakkan diri dalam cahayanya yang kilau kemilau Sehingga menyilaukan dan membutuhkan matanya Cahaya Tuhan yang berkilau memperbaharui hidup Saulus Sehingga hatinya yang jahat dan ambisius untuk mengejar Menangkap dan membunuh murid-murid Tuhan di Damsik Berubah menjadi hati yang lembut Dan terus berkobar-kobar dalam mewartakan Injil Sapaan secara tiba-tiba Atau tak terduga dari Tuhan Yesus Mengubah Saulus menjadi Paulus Dia menjadi saksi dan pewarta Injil yang luar biasa Dia menjadi orang besar Terkenal pewarta dan rasul Di tengah dan di atara kaum kafir Kini Paulus menjadi saksi bagi semua orang di seluruh dunia Dia diubah total Hatinya yang keras diganti dengan hati yang lembut Taat dan juga setia Dia bahkan bisa dikatakan menjadi alat Sekaligus tangan kanan Allah Dalam pewartaan kerasulannya Saudara-saudara terkasih Cahaya Tuhan yang berbaharui tersebut Sesungguhnya sering kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari Sapaan dan teguran dari orang tua Dari sesama anggota keluarga Dari sahabat dan kenalan Atau mungkin dari pimpinan tempat kita bekerja Bisa merupakan cahaya Tuhan Yang bertujuan mengubah hati kita Hati kita yang kadang-kadang keras membatu Akan diubah menjadi hati yang lembut Seperti kapas Bahkan pengalaman-pengalaman hidup yang lain Seperti pandemi yang berkepanjangan Bencana alam Dan kegagalan dalam dunia pendidikan Dalam dunia bisnis Bisa juga merupakan cahaya Tuhan Yang ingin menyadarkan kita Bahwa sesungguhnya kita membutuhkan kekuatan Tuhan Dalam perjalanan hidup kita Saudara-saudari terkasih Perubahan ke arah yang lebih baik Menjadi kerinduan Tuhan bagi kita semua Setiap hari adalah kesempatan bagi kita Untuk merefleksikan diri Dan menata diri ke arah perubahan hidup yang lebih baik Jangan menunda-nunda untuk melakukan perubahan Menunda perubahan sama dengan kita Menunda rahmat Allah yang mengagumkan Yang bekerja bagi kita Semoga hati kudus Yesus mengubah hidup Dan pengabdian kita Menjadi selembut hati Paulus Yang siap menerima tugas perutusan Dan menjalankannya Dengan penuh kesetiaan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!